Ketika menyusui, puting kita tidak menjadi lecet. Yang pertama, pastikan bahwa posisi menyusui bunda benar dan kemudian posisi perlekatan benar. Halo bunda, berikut ini adalah tips bagaimana caranya agar ketika menyusui, puting kita tidak menjadi lecet. Yang pertama, pastikan bahwa posisi menyusui bunda benar dan kemudian posisi perlekatan benar. Artinya, bayi tidak hanya menyusui daerah puting, tapi juga mendapatkan bagian areola. Caranya agar mendapatkan perlekatan yang benar, maka pastikan bahwa ketika akan memasukkan puting ke dalam mulut bayi, arahkan puting ke bagian bibir atas. Kemudian, sentuhkan puting ke bagian bibir atas. Ketika bayi membuka mulutnya dengan lebar, baru masukkan puting dari area atas ke bawah. Jadi, sliding dari mulai atas seperti ini, kemudian ke bawah. Seperti itu. Jadi, jangan mengarahkan dari depan langsung ke dalam mulut bayi. Tips yang kedua, agar payudara atau puting kita tidak lecet, ketika akan menyusui, jangan lupa untuk mengolesi bagian puting dan areola dengan asih. Asih akan melindungi puting dan juga areola dari gesekan yang diakibatkan karena kontak antara lidah atau bagian dalam mulut bayi dengan area areola dan juga puting. Kemudian, setelah menyusui, ketika akan mengeluarkan puting, pastikan juga bahwa bayi tidak menjepit puting. Caranya, ketika akan mengeluarkan, maka masukkan jari bunda, boleh jari kelingking, kemudian masukkan ke dalam mulut, dan kemudian tekan sehingga puting bisa kita tarik dan jari kita menggantikan posisi puting. Itu akan menjegah bayi untuk menjepit puting dan kemudian mengakibatkan lecet. Alternatif lainnya atau tips berikutnya adalah, setelah selesai menyusui, Jadi, jangan lupa oleskan lagi areola dan juga puting dengan asih untuk melindungi dan memberikan emolien atau pelembab kepada daerah areola dan puting untuk menjegah dia menjadi lecet ataupun mengalami infeksi karena misalnya lembab. Jadi, setelah dioleskan, kemudian dibiarkan kering. Demikian tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton!